Ah, makasih dahulu, ayo. Wuuuh, wuuuh. Puluhan korban investasi bodong mengeruduk rumah terduga pelaku dan lapor ke Polda, Banten. Puluhan orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengeruduk rumah terduga pelaku di Taman Mutiara Indah, Kelurahan Terondol, Kota Serang. Pada Kamis 18 April 2024, para korban yang marah membawa terduga pelaku ke Polda, Banten dan melaporkan penipuan investasi bodong tersebut. Udah, karena member saya aja sih, karena kan saya harus membuat penguang-uang naik. Oh, berarti Teteh ini sebagai apa ya, mau disini, Teteh juga nyari member buat investasi bodong pelaku. Member Teteh sendiri ada berapa? Member saya paling kurang 100. Sudah 10. Jadi sebagian ada uang saya juga, ada uang member. Kalau secara pribadi berapa? 100 jutaan. 100 jutaan ya? Uang pribadi. Uang pribadi itu ya? Dan total yang diserahin melalui dia semua ya? 240 juta. 240 juta. Berarti ini dari si terduga juga buat ngajak, apa, nyuruh gitu, buat ngajakin yang member yang lain. Membernya over aja ke gue. Suruh dari korban lain. Oh, iya. Sempat cuma belum tergiur awal. Dalam sebuah video yang direkam oleh salah satu korban, terlihat beberapa warga emosi terhadap terduga pelaku. Para korban mengaku dijanjikan keuntungan 40% dari modal yang mereka investasikan. Namun setelah berjalan sejak Januari 2024, modal serta keuntungan tak kunjung diberikan. Diperkirakan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah dengan jumlah korban sebanyak 30 orang. Ketorologi penipuannya berkedok investasi ya. Kemudian dengan membuat menarik korban sebanyak mungkin dengan cara memberikan keuntungan 40%. Nah, dari 40% itu, itu hanya janji. Tidak ada yang diberikan 40%. Karena ada modal investasi, semuanya tidak ada modal yang balik kan gitu. Baru-baru, untung. Total korban dan kerugian ada berapa, Bang? Total korban itu kurang lebih 30 orang. Dan kerugian sekitar 1 miliar rupiah. Menulis awalnya, si pelaku ini, dia berjanji akan memberikan atau membalikan uang-uang para korban. Di dalam waktu 5 hari. Nah, setelah 5 hari, ternyata tidak ada uang itu. Tidak dikembalikan sama sekali. Nah, kalau dicek juga rekening kosong, akhirnya semua pada emosi. Bola ke polisi. Bola ke dalam korban. Salah satu korban, Ruslianti, mengaku kenal dengan terduga pelaku dan ditawari investasi dengan keuntungan yang menjanjikan. Ia pun menyetorkan dana sebesar 240 juta rupiah. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi. Pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu dan jangan mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang tinggi. Adeva Turogman melaporkan dari Kota Serang, Banten. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.